Intro Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan bangkit dan bercahayalah Senang sekali bisa menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian Pada hari ini dalam Daily Devotion dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dari Lukas Pasal 10 Ayat yang ke 38 sampai ayat yang ke 42 Dia berkata bahwa ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan tibalah ia di sebuah kampung Seorang perempuan yang bernama Martha menerima dia di rumahnya Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya Sedang Martha sibuk sekali melayani Ia mendekati Yesus dan berkata Tuhan tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri Surulah dia membantu aku Tetapi Tuhan menjawab Martha Martha engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara Tetapi hanya satu saja yang perlu Yaitu Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya Firman Tuhan hari ini saya beri judul mengalami kehadiran Tuhan Tuhan Yesus bukan hanya memberikan apa yang kita minta dan kita doakan Tetapi yang Tuhan mau adalah supaya kita boleh mengalami perjumpaan Mengalami kehadiran Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan kita Dimana saja dan kapan saja kita bisa mengalami kehadiran Tuhan Asal kita membuka hati dan merindukan kehadirannya Kita perhatikan dalam perikop ini ceritakan ada dua perempuan yang pertama bernama Martha dan kedua bernama Maria Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Martha ini sibuk sekali melayani Dan Maria duduk di kaki Tuhan untuk mendengarkan perkataan Tuhan Tapi Tuhan berkata kepada Martha bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik Apa bagian yang terbaik yang Tuhan maksudkan di dalam ayat 42 Bagian yang terbaik menurut Tuhan adalah duduk di kaki Tuhan Mendengarkan apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada Maria Ada begitu banyak orang sibuk terlibat dalam pelayanan Mereka terikat dengan perkara-perkara duniawi seperti Martha Dan hanya sedikit saja orang yang menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan Saya tidak tahu kapan terakhir kali Bapak Ibu memiliki waktu-waktu bersama dengan Tuhan Bersekutu dengan Tuhan Bersaat eduh, berdoa, membaca Alkitab dan merenungkan firmannya Dan mengizinkan Tuhan berbicara kepada kita Saya percaya hal yang paling Tuhan sukai adalah ketika kita mengambil posisi seperti Maria Yaitu duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan firmannya Setiap kita harus mampu melepaskan diri Dari setiap kesibukan dan penghalang-penghalang yang ada di dalam dunia ini Untuk kita mempunyai durasi, mempunyai waktu bersama-sama dengan Tuhan Melayani pribadi Tuhan adalah saat dimana kita memberi waktu kita Untuk mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita Itulah sebabnya Maria dia duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan Tuhan Yesus berbicara kepada dia Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Saya percaya bahwa Allah akan berbicara melalui firmannya Bahkan dia akan mengungkapkan rahasia kebenarannya Melalui pengajarannya Asal kita menyediakan waktu bagi Tuhan Sehingga kita boleh mengalami kehadiran Tuhan Dalam setiap kehidupan kita Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian Puji Tuhan Mari sama-sama kita berdoa Terima kasih Tuhan kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini Yang mengingatkan kami, mengajar kami Untuk kami belajar dari seorang yang bernama Maria Ketika dia memiliki waktu dan kesempatan Untuk duduk di kaki Tuhan dan mendengar Tuhan mengajar dia Tuhan mengatakan kebenaran-kebenarannya kepada Maria Hal itulah yang paling Tuhan sukai Itu yang paling penting yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan Dan biarlah setiap kami juga boleh mengambil bagian yang sama Untuk tidak terlalu sibuk terjebak dengan perkara-perkara duniawi Tapi kami memiliki waktu dan kesempatan Untuk kami bersekutu dengan Tuhan secara pribadi Terima kasih Tuhan Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Tuhan memberkati kita semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!